Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi guys di channel bang underscore how 10 pada video kali ini gua ingin menjelaskan seputar cara mengatasi wi-fi iPhone temen-temen yang kesusahan untuk terhubung ke hotspot iPhone temen-temen ya jadi ketika temen-temen sudah mengaktifkan untuk hotspot dan ingin berbagi ke temen-temen pengguna iPhone lainnya seperti halnya di video gua ini dimana ada dua buah iPhone ya jadi gua akan mengaktifkan di hotspot pada iPhone pertama dan iPhone kedua gua coba ingin mengkoneksikan ya dimana kali ini gua coba mengaktifkan akan tetapi dia selalu buffering seperti ini ya temen-temen ya temen-temen bisa lihat sendiri ya oke jadi pastikan temen-temen simak dengan baik-baik ya oke sebelum gua melanjutkan alangkah baiknya bagi temen-temen yang baru join di channel gua ini bisa bantu support ya temen-temen ya dengan cara subscribe dan aktifin loncengnya temen-temen ya oke dan share ke temen-temen pengguna iPhone lainnya jika working untuk kendala atau masalah yang dialami temen-temen seperti itu oke jadi untuk kendala yang seperti ini ya temen-temen ya oke kita akan non aktifkan terlebih dahulu untuk wifi di iPhone yang kedua dan untuk iPhone yang pertama kita akan coba masuk pada bagian data seluler ya temen-temen ya kita fokus di iPhone yang pertama temen-temen bisa lihat dimana kita akan klik pada bagian yang seluler dan oke temen-temen bisa lihat ya di sini temen-temen klik pada bagian yang jaringan data seluler ya ingat kita harus mensinkronisasikan untuk APN sesuai dengan provider atau penyedia yang temen-temen gunakan ya jadi kali ini gue menggunakan smartphone ya temen-temen bisa lihat sendiri oke untuk APN seluler diaktifkan pengaturan LTE juga diaktifkan dan kita fokus pada bagian yang PN hotspot pribadi temen-temen oke sebelumnya gue coba aktifkan masih sama ya di sini iPhone kedua gue coba ingin menghubungkan ke hotspot iPhone 1 akan tetapi tetap tidak bisa ya jadi gua ulangi pun sama ya seperti itu temen-temen ya temen-temen temen-temen rebot pun pasti sama karena karena apa karena hotspot pribadi untuk APN-nya itu belum tersinkronisasi untuk sesuai dengan provider yang kita gunakan seperti itu ya temen-temen ya oke kita akan non aktifkan kembali di iPhone yang keduanya kita akan hapus saja pada ini ya oke kita akan ubah bahasa oh dan seperti ini ya temen-temen ya oke kita di APN ini kita hapus kita kosongkan terlebih dahulu ya temen-temen ya dan temen-temen sinkronkan pada APN yang data seluler ya untuk APN hotspot pribadinya seperti ini oke gua sudah paste dan kita akan tempel saja seperti ini temen-temen oke temen-temen bisa lihat ya kita tempel sampai dengan kata sandi ya temen-temen ya oke temen-temen mohon dipahami ya setelah sudah seperti ini temen-temen tinggal baik saja untuk atau kembali ya dan kita fokus di iPhone yang kedua ya kita akan coba mengaktifkan temen-temen sebenarnya untuk kata sandi itu di iPhone yang kedua ini sudah sama sudah sesuai dengan yang gua cantumin di sini hotspot pribadi kata sandi wifi itu sendiri qrti qrti pake j wop ya seperti ini ya temen-temen bisa lihat sendiri jadi gua tanpa settingan ya ini emang gua sengaja bikinkan bagi temen-temen yang kenapa kesusahan untuk wifi sorry hotspot pribadi di iPhone temen-temen untuk berbagi tidak bisa digunakan seperti itu ya atau mengalami buffering sebagai penerima wifi penerima hotspot atau yang ingin berhubung ke hotspot iPhone temen-temen seperti itu ya temen-temen ya oke mohon dipahami ya kita akan aktifkan terlebih dahulu untuk iPhone yang kedua dan otomatis dia langsung terhubung ya seperti itu temen-temen ya jadi temen-temen bisa pahami ya temen-temen harus menyinkronisasikan untuk APN dari data APN data seluler dan juga hotspot pribadi seperti itu ya temen-temen ya jadi pastikan temen-temen harus menyinkronkan untuk seluler ya di bagian data seluler terus data seluler kemudian temen-temen scroll pada hotspot pribadi harus sama dengan provider yang paling atas sendiri ya sesuaikan dengan provider temen-temen pakai dan temen-temen isikan dengan data seluler ya APN data seluler dan juga pengaturan LTE opsional seperti itu ya temen-temen ya oke mungkin ada yang sedikit perbedaan pada bagian di pengaturannya ya karena setiap IOS pasti berbeda-beda yang kadang ya untuk tampilannya yang seperti ini akan tetapi pasti ada hotspot pribadi di bagian data seluler seperti itu temen-temen ya karena gua masih IOS yang masih jadul di 12 jadi tampilannya seperti ini seperti itu temen-temen ya untuk MMS kita kosongin saja seperti itu temen-temen ya dan tetapi untuk settingan pada data seluler itu sendiri pasti ada data seluler pengaturan LTE dan juga hotspot pribadi ya seperti itu temen-temen ya untuk APN nama pengguna dan kata sandi itu temen-temen ya oke video dari gua mengenai yang kesusahan untuk terhubung ke hotspot iPhone seperti itu aja ya temen-temen ya semoga bisa membantu bagi temen-temen yang sedang mencari tutorial kendala pada wifi iPhone atau hotspot iPhone yang susah untuk berbagi ke pengguna smartphone lainnya seperti itu ya oke semoga bisa bermanfaat temen-temen terima kasih passei